Setelah menikah dan memiliki anak, Raya Kohandi memang sempat memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan tanah air. Dan kini setelah cukup lama meninggalkan dunia akting, Raya pun kembali ke dunia yang telah membesarkan namanya tersebut dengan terlibat dalam sebuah serial televisi. Nah ini syuting pertama, jadi sebelumnya memang promo-promo tapi belum tayang, akhirnya ini yang tayang. Jadi anak dititipin sama mama, karena pengennya sama orang terdekat lah dititipinnya ya kan, jadi dititipin ke mama aja. Alhamdulillah suami support, selama gak ngorbanin banget alesa atau gimana, yaudah gak apa-apa jalan aja. Gimana ya perasaannya jadi campur aduk sih, maksudnya kayak seneng juga balik syuting lagi, tapi kadang-kadang ada masa galaunya gitu. Kalau gimana ya kayak galau, aduh nih ninggalin anak nih kasihan, apalagi dia lagi masa-masa belajar kan. Bisa gak ya gitu, tapi balik lagi anaknya juga happy ternyata. Maksudnya kan karena di rumah mama tuh banyak kan rame. Lalu sebenarnya apa yang membuat Raya akhirnya memutuskan untuk kembali berakting dan meninggalkan sang anak yang masih full asing. Ya motivasinya, kan selama ini juga syuting tuh udah dari tahun 2004 gitu. Terus terakhir syuting tahun 2016, udah dua tahun vakum kan kayaknya, ih kangen syuting nih gitu. Iya masih full asing, makanya kalau misalnya lagi gak tech nih udah kabur-kaburan aja deh ke mobil. Ya buat pumping ya kan, buat stok asipnya alesa gitu. Dua tahun vakum berakting rupanya sempat membuat aktris 28 tahun ini merasa kesulitan. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk dapat kembali beradaptasi seperti saat sebelum dirinya vakum. Lumayan, apalagi kalau misalnya ngafalin dialog-dialog panjang tuh, itu kayaknya berasa, aduh pusing banget gitu kan. Tapi lama-lama setelah udah 30 episode nih udah, oh yaudah udah seru lagi, kayak udah balik lagi gitu. Iya udah dapet lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.